Untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dekan kita, Ibu Umi Aziza Rahmawati. Kepada Ibu Dekan, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Maaf kalau pagi banyak nungguan di rumah, karena ada juga yang sedang sekolah. Pertama-tama, mari kita panjatkan kudusyukur kepada Allah SWT, karena hari ini kita semua, jauh-jauh dan penerbangan kependidikan dari fakultas dan lebih informasi bisa menyambut, menyambut. Suara saya kekecilan ya? Suara saya putus-putus ya? Aduh, gimana ini? Bancar kok, Bu. Bancar. Itu kok ada di chat? Suara putus-putus. Puji syukur karena Allah kita bisa berkembang bagi ini ya. Kelawat dan salam tak lupa juga limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita kekembangkan kebenaran Nabi Muhammad Islam. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Kaprodi, Kaprodi Teknik Informatika, dan Kaprodi Perusahaan, dan Semi Semormasi. Terima kasih juga kehadirannya teman-teman dosen, dan penerbangan penelitian. Terima kasih juga kepada kakak-kakak tingkat dari teman-teman Timati, Tidiko, dan penerbangan mahasiswa yang membantu acara ini. Dan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru dari Fakultas Teknologi Informasi. Ini dunia kita sedang tidak normal ya. Semuanya sedang tidak normal. Menurut proksionalis, kita semua sedang sakit lah ya. At least sakit kita sekarang adalah kecemasan ya, anxiety. Anxiety itu kan bagian dari sakit mental sebetulnya ya. Dan kita semua sekarang memang sedang sakit mental. Kita semua sekarang sedang ketakutan ya kan. Bangsa kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Pandemi ini luar biasa. Di Indonesia ternyata penyebarannya, karena orang Indonesia, ya itu ya, orang Indonesia tidak bisa kalau sendirian. Jadi ingin selalu berkumpul dan kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang sangat kecil. Misalkan menggunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Artinya kedisiplinan kita juga masih sangat rendah. Hal ini yang menyebabkan pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pendidikan saat ini harus dan wajib dilaksanakan secara daring. Sampai kapan? Sampai kondisi pandemi ini berakhir. Kenapa? Karena buat pemerintah, termasuk buat kita di FTI, keselamatan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua staff itu adalah yang utama. Kita tidak menginginkan pembelajaran terganggu, karena ada salah satu di Anda kita yang mengalami sakit, terutama akibat COVID. COVID ini walaupun terlihat seperti flu, tapi ternyata adalah penyakit yang berbahaya. Dan kita di Yarsi, beberapa kolega kita juga kemarin sempat positif, karena memang pekerjaannya yang terkait medis ya. Oleh karena itu, di Yarsi kita sama-sama saling menjaga, agar Yarsi selalu steril, selalu disinfektan semuanya. Semua gedung, bahkan sampai komputer, PC, dan sebagainya semuanya disinfektan. Ini untuk memimpin bahwa nanti ketika mahasiswa-mahasiswi hadir secara fisik di kampus, kampus kita aman. Kemudian, di Universitas Yarsi, kita juga punya satuan tugas, Satgas, Satgas COVID-19. Ini yang memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan terkait, terkait untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID ini. Selamat datang ya, anak-anakku semua. Hidup ini tidak mudah gitu ya. Kuliah juga tidak mudah. Pastinya kalian akan menghadapi suasana yang berbeda ketika di SMA. Kalau di SMA mungkin guru-guru masih perhatian, menanyakan satu persatu. Tapi kalau sudah kuliah, kalian dianggap dewasa. Artinya dewasa, kalian sudah bisa mengatur diri sendiri. Kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus mengerjakan tugas. Apalagi di tengah, apalagi dengan pelaksanaan sistem daring. Sistem daring ini sebetulnya kan cocok untuk mahasiswa atau anak-anak yang sudah dewasa secara emosional. Sebetulnya kan, sistem daring ini kan fokus dari sistem daring ini, kesuksesan dari sistem online ini, itu bergantung ke siswa itu sendiri. Kalau siswa itu mau belajar, rajin belajar, maka dia akan bisa menyelesaikan dan mengerti tugas-tugas. Tapi sebaliknya kalau males, dia tidak akan bisa menyelesaikan. Ini kemarin juga ternyata sudah diteliti oleh Pak Andreas. Pak Andreas ini adalah Direktur PJJ, Direktur Pusat Pembelajaran Jarak Jauh, yang kebetulan adalah dosen di FTI. Jadi kita dapat privilege untuk mengetahui banyak hal. Salah satunya adalah ternyata sistem online ini memungkinkan anak yang selama sistem langsung nilainya jelek, menjadi bagus karena bisa mengulang-ulang pembelajaran. Karena bisa mengulang-ulang pembelajaran. Sebaliknya, sistem online ini bisa juga membuat mahasiswa yang pinter jadi jelek, karena dia males. Jadi nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Kak Prodi. Jadi nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh Kak Prodi ya, termasuk oleh Pak Andreas. Tadi ada yang bertanya, kenapa tidak pakai Google Classroom? Google Classroom buat anak-anak SD lah ya. Saya SD. Buat anak-anak SD. Atau buat sekolah-sekolah yang... Ya, sekolah-sekolah... Ya, 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 maaf, maaf. Atau buat sekolah yang belum punya platform sendiri menggunakan Google Classroom. Tapi untuk kita, kita sudah develop sendiri yang namanya layar. Nanti kalian akan terbiasa. Jadi semua materi pembelajaran sudah di layar. Seperti Google Classroom lah. Ya, dia adalah... Apa? Atau ruang belajar gitu ya. Tapi ini... Tidak berlama-lama, karena masih ada Kak Prodi. Tetap semangat ya. Kita berharap Januari. Resuah secara langsung ya. Insya Allah. Kalau pandemi ini segera berakhir, kita akan bertemu secara langsung. Terima kasih. Selamat datang. Selamat menikmati kehidupan di FTI. Dan karena kalian sudah besar. Kalau kalian ada yang tidak mengerti, harus ditanyakan. Jangan diam-diam kayak Anasti. Kalau memang kalian tidak mengerti, ya tanya ke Bapak dan Ibu dosen. Tentunya dengan etika yang baik ya. Salam dulu. Memperkenalkan diri dulu. Kemudian sampaikan. Misalkan, saya tidak mengerti ini Pak. Atau saya belum mengerti ini Ibu. Itu silahkan disampaikan. Dan waktu ya... Misalkan kirim WA atau ini jam-jam orang melek lah. Jangan di 12 malam, tiba-tiba Pak, Bu, saya tidak mengerti ini ya. Pasti mengganggu dosen lah. Begitu juga harus diingat ya. Oke, terima kasih. Ada hal juga yang perlu saya sampaikan bahwa ilmu itu penting. Tapi adab jauh lebih penting. Artinya kalian juga menuntut ilmu. Tapi perilaku kalian juga harus dibuat baik. Karena orang beradab itu insya Allah dia akan bisa meraih ilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia memiliki adab yang baik. Gitu ya. Terima kasih. Berhatiannya. Nanti akan ada sesi perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budekan atas sambutannya. Semoga adik-adik bisa memahami bagaimana kondisi kita saat ini. Seperti itu ya. Seperti yang dikatakan oleh Budekan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Prodi Teknik Informatika Ibu Herika Hayurani. Kepada Ibu Herika. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bu El Fitri. Apakah suara saya kedengeran? Jelas, jelas Bu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara PKKMB, Fakultas Teknologi Informasi hari pertama. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga hari akhir. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Ibu Dr. Umi Azizah Rahmawati, S.K.M.K.M.K.M. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Perpustakaan dan Sains Informasi, Ibu Nita Ismayati, S.I.P.M. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknologi Informasi, dan staf Tendik di Fakultas Teknologi Informasi, serta anak-anakku atau adik-adikku yang hadir di sini dalam rangka mengikuti PKKMB Fakultas Teknologi Informasi hari pertama. Selamat datang kepada adik-adik, mahasiswa baru, Angkatan 2020 di Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Yarsi. Selamat bergabung menjadi keluarga besar, keluarga besar kami. Saya ucapkan selamat belajar, menempuh pendidikan. Dan kita ingin kalian semua mendapat pendidikan dan pelajaran yang terbaik. Tahun ini merupakan tahun yang memiliki tantangan lebih. Karena kita semua sedang mengalami pandemi akibat COVID-19. Tentu saja teknologi informasi memegang peranan penting pada pandemi ini, karena semua dilaksanakan secara daring, pasti membutuhkan teknologi. Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan dosen, mahasiswa, dan tendik. Untuk supaya menyuksesan pembelajaran secara daring. Tadi Ibu Dekan sudah menyebutkan bahwa kita memiliki platform sendiri untuk pelaksanaan perkuliahan daring yang namanya layar. Layar itu bisa digunakan untuk pembelajaran yang bersifat asinkronus. Asinkronus itu adalah pembelajaran di mana instruktur dan pembelajarnya tidak perlu bersamaan dalam satu waktu yang sama. Tidak perlu ada bersamaan dalam satu waktu yang sama. Sedangkan untuk pembelajaran yang menggunakan sistem sinkronus, kita menggunakan zoom. Zoom kita ini sudah dimanage oleh Bapak Andreas. Nanti mohon diinfokan Pak Andreas, kita punya zoom berapa. kemudian, jadi nanti antara untuk kegiatan pembelajaran ini, layar, zoom, itu penting sekali supaya kalian bisa lebih belajar sendiri. Kemudian, saya minta pada mahasiswa baru supaya lebih proaktif bila tidak bisa atau mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada kakak tingkat atau kepada dosen-dosen, kepada pendik. Supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Kemudian juga lebih belajar mandiri, karena mahasiswa itu beda ya sama siswa. Kalau siswa kan di sekolah menengah atas itu masih di, istilahnya masih dituntun gitu ya. Dituntun perpelajaran. Kalau di sini, di perkuliahan ini, tidak. Semua dilepas. Terserah mahasiswanya. Jadi, kita minta kalian semua lebih mandiri gitu ya, dan proaktif. Untuk, apa namanya ya, media lain, selain layar dan zoom, kita juga ada media komunikasi seperti WhatsApp Group ya. WhatsApp Group yang namanya Keluarga Besar, FTI UY. Di situ nanti kita minta ada perwakilan dari Angkatan 2020 yang masuk di situ, dan nanti setiap ada informasi yang penting, yang ada di WA Group Keluarga Besar, mohon di-share ke grup angkatannya. Misalkan punya grup angkatan sendiri, misalkan WA Group Angkatan atau lain atau apa gitu ya, silahkan di-share ke situ. Di sini, kami dosen dan teknik tidak bermain lain ya, jadi kita cuma... Saya sarankan untuk menggunakan atau menginstall WhatsApp, wajib gitu ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Oke. Akhir kata, selamat datang, selamat bergabung menjadi Keluarga Besar Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herika atas sambutannya. Semoga adik-adik bisa menerima dengan baik ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Herika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Zul. Enggak. Acara kita selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Ibu Nita Ismayati, SIPM HUM. Kepada Ibu Nita, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Ibu Elfitri, apakah suara saya terdengar? Jelas Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi Universitas YRC. Selamat bergabung. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang lain-lain. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah dari pandemi COVID-19 ini. Selamat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Adik-adik atau anak-anak ya, anak-anakku, selamat datang. Kalian menjadi mahasiswa di era yang berbeda dengan sebelumnya ya. Kita bertemu secara virtual, namun insya Allah tidak akan mengurangi makna pertemuan dan perkenalan kita pada pagi hari ini. Tentunya menjadi mahasiswa merupakan dunia yang baru ya buat kalian. Termasuk bagaimana dan berbeda dari dunia sebelumnya ketika kalian masih di SMA. Termasuk bagaimana cara kalian belajar, cara kalian bersikap, dan cara kalian nanti berkomunikasi. Tentu akan berbeda. Namun semua itu insya Allah tidak akan mengurangi, malah akan membekali kalian menjadi pribadi yang dewasa dan lebih matang. Di perguruan tinggi kalian akan banyak lebih mengembangkan diri, aktif. Tadi sudah disebut oleh Ibu Herika ya, sehingga kalian akan memiliki tidak hanya keilmuan, tetapi juga kalian akan mendapatkan soft skill yang akan berguna untuk kalian di masa depan. Program studi perpustakaan dan sains informasi kami sampaikan bahwa memiliki 11 dosen, terdiri dari dosen tetap dan juga ada dosen tidak tetap. Yang sebagian besar akan mengajar kalian di semester 1. Nanti akan ada sesi perkenalan ya dengan dosen-dosen. Insya Allah akan setelah ini. Kemudian, Kalian, kita juga sudah terakreditasi A dan saya sampaikan bahwa program studi perpustakaan masih menerima ya. Menerima mahasiswa baru hingga 28 September. Sehingga kalian bisa mengajak teman-teman kalian yang belum mendapatkan tempat kuliah, tapi masih ingin lanjut studi, bisa diajak bergabung kuliah di program studi perpustakaan. Karena dengan status akreditasi A, itu akan membantu kalian ketika nanti bekerja ataupun berkarya. Kemudian di Prodi Perpustakaan juga akan ada organisasi kemahasiswaan ya, seperti Himapi, juga setelah lulus nanti akan ada organisasi alumni yang menjadi wadah bagi mahasiswa yang telah lulus. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Herika bahwa di Prodi, setiap Prodi ya, bahkan di tingkat fakultas juga ada WhatsApp group sebagai wadah komunikasi untuk mahasiswa dan dosen. khusus untuk di Prodi Perpustakaan ada WA group keluarga Prodi IP. Nanti salah satu akan saya undang dan ketua atau perwakilan silahkan mengundang teman-temannya juga untuk bergabung ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai kita bertemu kembali nanti ya di acara setelah ini. Dan juga masih ada sesi untuk besok, yaitu acara kurikulum ya, tentang perkenalan kurikulum kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita atas sambutannya. Jadi teman-teman kalau bisa kita simpulkan dari sambutan Ibu Dekan dan Ibu Kapro di kitab. Nanti kita akan belajar menggunakan beberapa media seperti layar.irc.ac.id. Dan juga nanti akan ada media pendukung lainnya seperti WhatsApp group ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman cantumkan di chat. Jadi sebisanya nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu dosen seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman sudah stres mendengarkan metode belajar kita? Kalau belum, nanti kita akan lanjutkan dengan perkenalan dosen. Jadi sebelumnya kita serahkan dulu acara ini ke Ibu Indah agar kita bisa sedikit relax untuk menerima pengetahuan atau acara kita selanjutnya. Kepada Ibu Indah atau Pak Danang, kita ice-breaking dulu. Kita hiburan dulu sebelum kita masuk ke acara berikutnya. Seperti itu. Setelah perkenalan dosen PA. Oh, jadi nanti aja, Bu. Lanjut aja nih. Ya, lanjut. Ini kayaknya belum ada stres, masih happy-happy. Belum ya. Nunggu Pak Danang. Iya. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Nah, jadi acara ini kita persembahkan untuk adik-adik yang baru masuk. Jadi istilahnya kita tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kita akan melaksanakan perkenalan dengan Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di acara penyambutan mahasiswa baru ini. Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan diberikan waktu sekitar 30 detik untuk memperkenalkan diri. Kemudian Bapak Ibu bisa menyebutkan mata kuliah apa yang diajarkan dan pada semester berapa. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita mulai dari Ibu Dekan dulu ya. Ibu Dekan masih bergabung? Oke. Pertama akan disampaikan, kita memperkenalkan dulu Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Umi Aziza Rahmawati, SKOM-EMKOM. Ibu Dekan? Ya. Ya. Silahkan, Ibu. Pakai hidup dulu, habis masak. Oke, spotlight-nya mana nih? Sudah ya? Host, host. Siapa host? Ini Maya sudah pakai bedak ya? Sudah cakep. Hidup ya? Eh, kita ada buat yang di sini dulu. Terima kasih. Nama saya Umi Aziza Rahmawati. Saya mengajar di Prodi Teknik Informatika, tapi saya jarang ngajar ya. Saya ngajar paling angkatan atas ya. Saya selalu tidak diberikan mengajar di angkatan bawah. Karena nanti saya emosi. Untuk yang angkatan bawah, biasanya yang mengajar adalah dosen-dosen yang akan mengajar di basic ya. Karena di semester sekolah itu kan programming harus kuat, matematika harus kuat. Jadi, nanti teman-teman, adik-adik, anak-anakku akan ketemu saya insya Allah kalau sudah semester 7 gitu ya. 8 gitu. 5, akhir-akhir lah. Saya lebih banyak mengurusi masalah teknis. Administrasi. Itu saja. Biasanya saya mengajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Itu saya juga pernah mengajar. Saya juga, kalau tidak ada dosen. Saya sudah mengajar satu jagat ya. Kalau tidak ada termining, saya disuruh mengajar termining. Kalau tidak ada yang mengajar, saya juga perlu mengajar algoritma pemrograman. Pokoknya kalau pasti tidak ada dosen ya, saya disuruh mengajar dulu. Kalau banyak dosen, saya akan mengajar dikit-dikit aja. Terima kasih. Sekian, Bu El. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dekan. Untuk selanjutnya, kita perkenalan dengan Ibu Nita Ismayati sebagai Kaprodi Perpusakan dan Saiz Informasi. Dan nanti akan dilanjutkan dengan perkenalan dosen PSI dulu ya, Bu Nita. Ya, baik. Ya, silakan, Bu. Nah, ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu, eh, saya Nita. Nama saya Nita. Kalian bisa memanggil saya Ibu Nita. Saya mengajar mata kuliah, pengantar ilmu perpustakaan dan ilmu informasi serta keartipan. Jadi, di semester satu, insya Allah, kalian akan bertemu dengan saya, selain dengan Pak Zul, ya. Kemudian, saya juga ada di semester-semeser tengah dan akhir. Ya, mungkin itu saja, ya. Untuk yang nanti menjadi PA saya, akan bergabung di WA Group, akan saya undang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Nita. Selanjutnya, Ibu Herika, silakan, Bu. Saya jadi dosen PSI dulu, Bu. Mau lanjut? Bu Nita, mau dilanjutkan dosen PSI dulu? Atau gimana, Bu Nita? Oh, iya. Oh, nggak terserah. PSI aja. Bu Herika aja. Oh, gimana? Dosen PSI dulu aja. Biar nggak pusing anaknya. Oke. Oke. Dosen PSI dulu berarti ya, Bu. Oke, selanjutnya akan ada Ibu Rosini. Silakan, Ibu Rosini. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Senang banget hari ini ketemu sama calon anak-anak saya di Yarsi. Kalau di rumah saya udah punya anak tiga. Di Yarsi anaknya banyak nih. Sekarang berjumlah sekitar 50 orang ya. Untuk yang program studi, perusahaan, dan sains informasi. Oke. Oke, nama saya Rosini. Biasanya saya dipanggil Ibu Osi kalau di Yarsi gitu ya. Saya semester ini mengajar dua mata kuliah saja, yaitu metadata untuk membalik informasi dan satu lagi keamanan informasi. Jadi, untuk semester ini kita tidak akan bertemu dan memang biasanya saya tidak pernah di-plot untuk bertemu kalian di semester satu. Insya Allah nanti kita ketemu di semester dua paling cepat. Oke, gitu aja Bu El. Oke, terima kasih Bu Rosi. Waalaikumsalam. 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 Nama saya Indah Kurnia Ningsih. Boleh dipanggil Indah, boleh dipanggil Purnia, boleh dipanggil Ningsih. Apa aja, tapi biasanya pada panggil saya Indah. Karena di FTI itu ada dua Indah ya. Dari Wil Santri dan Indah Kurnia Ningsih. Bu Indah. Bu Indah. Untuk Mabah baru, pasti akan ketemu saya di awal semester. Karena saya mengajar beberapa mata kuliah dasar umum. Salah satunya ilmu sosial dasar. Nanti akan kalian ambil di semester ini. Semester ini saya mengajar tiga mata kuliah. Dan biasanya saya mengajar mata kuliah yang cukup hurray. Jadi, kalau kalian tidak dapat A dari kuliah saya adalah sebuah kerugian besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditandai ya, teman-teman ya, Bu Indah ya. Hore itu apa? Hore. Hore. Oke, selanjutnya. Masih ada lagi Pak Henra, tapi belum bisa bergabung. Semuanya ada Pak Danang, juga belum bergabung. Kita lanjutkan ke Pak Zul dulu. Pak Zulfikan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Kita sehat olah biat. Dan pertama sekali, tentu kita ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru 2020. Ya, benar-benar Anda tidak salah pilih gitu. Saya dulu masuk jurusan pustakaan juga. Apa gitu kan. Kemudian saya sudah mengabdi jurusan pustakaan ini hampir 43 tahun. Jadi, saya mungkin dosen tetap, yang tidak tetap di aksi ini. Saya tetap, mulai dari tahun 1994, dan saudara pasti bertemu pertama kali dengan saya. Pengantar ilmu pustakaan, dasar-dasar universitas informasi. Ini yang akan saya berikan besok ini. Tentu saja kita harus bikin grup. Ini agak, suasana agak lain. Dan tentu buat saya, kecerdasan itu nomor dua. Kerajinan nomor satu. Kerjakan tugas, hadir pada waktunya. Dan Anda berbeda. Anda bukan SMA kelas 4. Anda sekarang jadi mahasiswa. Bukan maha guru, maha esa. Jadi kalau itu, harus berubah sikapnya. Sekarang, dan bersyukurlah, Anda sudah diterima di Universitas RC. Universitas yang kita sudah dapat nilai akreditasi A. Berada di jantung kota Jakarta. Jalan utama. Dan tidak jauh dari istana negara gitu. Jadi saya selalu bangga dengan Universitas RC ini, khusus dengan jurus pustakaan. Selagi selamat datang. Dan kemudian juga kepada teman-teman staf pengajar, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Sehingga melahirkan pustakaan yang bermutu di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Untuk selanjutnya, kita persilahkan pada Pak Agus, Pak Agus Rifai. Silahkan Pak Agus. Terima kasih. Bu Al-Fitri, sudah muncul gambarnya? Sudah Pak. Sudah. Sudah suaranya? Sudah. Sudah dengar sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mahasiswanya Pak? Semuanya dosen ini? Ada mahasiswanya Pak. Pertama, saya mengucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru di... Ini gabungan PSI dengan TI. Iya Pak, betul. Selamat datang mahasiswa jurusan TI maupun PSI. di Universitas Yarsi. Pertama, saya mengucapkan selain selamat datang, juga mengucapkan selamat atas pilihan untuk menentukan kuliah di Yarsi. Karena tentu Anda termasuk yang punya keinginan. Saya yakin Anda punya keinginan kuat mengapa harus memilih Yarsi. Dan khususnya juga mengapa harus memilih jurusan ilmu perpustakaan. Selain tadi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Nita, Pak Azul, Ibu Indah, Ibu Elfitri, dan juga Ibu Dekan. Saya secara pribadi ingin memberikan dorongan kepada adik-adik semuanya bahwa ketika Anda semuanya sudah masuk ke jurusan atau ke fakultas TI, maka bersungguh-sungguhlah di dalam belajar. Itu yang penting. Jadi, dan belajar itu bukan karena ingin nilai. Karena kalau nilai itu gampang hanya. Tanya Bung Nita, apa susahnya menulis A gitu kan? Apa susahnya menulis angka 80 gitu? Tetapi, itu semuanya bukan enggak penting. Tetapi yang terpenting adalah ketika Anda belajar dengan sungguh-sungguh dan Anda mendapatkan sesuatu dari Yarsi, dari proses pembelajaran itu adalah yang paling penting. Jadi, itu saja nanti Anda akan bertemu dengan saya. Sekalipun mungkin tidak bertemu secara formal di kelas, tetapi silakan saja menyapa atau mau diskusi. Karena banyak teman-teman Anda yang kakak kelas tidak pernah diajar saya juga. Sekarang banyak juga yang ngobrol gitu. Dan itulah salah satu kelebihan dari dosen-dosen di Yarsi. Mereka memberikan kesempatan yang sangat luas kepada Anda semuanya untuk berdiskusi, terutama berdiskusi tentang pembelajaran dan keilmuan di bidang ilmu perpustakaan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, terakhir tadi lupa ya. Saya namanya Pak Agus Rifai, jadi karena ini judulnya kenalan ya Bu Elfitri ya. Iya, betul Pak. Mengajar mata kuliah apa? Untuk mata kuliahnya, saya biasanya memegang mata kuliah untuk riset atau penelitian di bidang perpustakaan dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan perpustakaan Islam. Islam dan kepustakawanan. Karena selain mengajar di Yarsi, Bapak juga sebagai kepala perpustakaan sekolah ya. Sekolah di Paskasarjana UIN Sarif Ayatollah Jakarta. Jadi ya, kita selamatlah bertemu dan berjumpa nanti kita banyak diskusi tentang perpustakaan. Saya pikir itu saja Bu Elfitri. Ya, terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada beberapa dosen yang belum hadir ya teman-teman ya dari dosen PSI, ada Pak Wardiono, kemudian ada Pak Danang dan Pak Henra. Oh ya, saya belum perkenalan ya. Saya juga dosen perpustakaan dan saya informasi. Halo, salam kenal. Nama saya Elfitri Kurnia Erza. Mungkin nanti teman-teman akan bertemu saya di semester 2 ya. Jadi semester 1 saya belum kebagian. Jadi nanti semester 2, semester 3, dan 2, 3, 4, 5 biasanya. Jadi saya di tengah-tengah. Oke, salam kenal. Apa? Jangan nyesel ya. Nggak ketemu Bu El. Saya sama dengan Bu Indah, matahukuliannya matahukulian Hore. Jadi cukup hadir dan mengerjakan tugas dan bersenang-senang ya. Jadi mindset-nya diubah jangan ke kampus atau ke kampus untuk belajar. Tapi kita ke kampus untuk bermain. Bermainnya gimana ya dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi kalau konsep mindset-nya belajar dengan fokus, lalu kemudian jadi stres sendiri gitu ya. Jadi mending diganti nih dari belajar, bermain. Jadi seolah belajar itu adalah salah satu kegiatan bermain seperti itu. Oke, itu ada dari dosen perpustakaan dan saiz informasi. Selanjutnya kita pindah ke perkenalan dosen Kodi Teknik Informatikal. Pak Danang. Pak Danang. Pak Danang. Oke, Pak Danang. Selamat datang Pak Danang. Pak Danang, silahkan Pak Danang perkenalan. Kasihannya Pak Danang baru datang di Todong. Koknya udah biasa. Pak Danang habis potong rambut. Sengaja nih buat ketemu adik-adik mahasiswa baru. Ayo Pak, perkenalan Pak. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Danang Dwi Jokangko, dosen perpustakaan dan saiz informasi. mengajar mata kuliah di tahun ke-2 sih. Tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4. Di tahun ke-4 pertama belum ketemu. Ada perustakaan digital, manajemen perustakaan digital, otomasi perustakaan, terus semantik web, terus teknologi internet dan web, terus manajemen data elektronik, sama manajemen rekod. Itu nanti ketemu sama saya. Banyak ya? Ya, banyak. Panen Pak Danang. Di Jakarta itu apa namanya? DWP? Apa Pak? DWP. DPJ. Yang Jakarta apa? Dewan Perustakaan Jakarta, Pak. Kemudian. Ya, di... Selain mengajar, ada ini, kegiatan di kemasyarakatan, antara lain, pembina di komunitas Slims Jakarta. Slims itu sistem otomasi perustakaan senayan, dan berada di manajemen sistem. Juga sebagai anggota Dewan Perustakaan Jakarta, DPJ. di DKI Jakarta. Itu sih paling gue. Ya, terima kasih Pak Danang. Oke, teman-teman PSI mungkin sudah mulai melihat ya. Dosen-dosen PSI. Selanjutnya, kita ke perkenalan dosen teknik informatika yang dimulai dari Ibu Kaprodi, Ibu Herika. Silahkan Ibu Herika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebelumnya sudah diperkenalkan, ya, nama saya Herika Hyurani. Semester ini saya mengajar pemograman berorientasi objek untuk semester tiga, dan temu kembali informasi untuk semester tujuh. Untuk adik-adik semester satu, tidak bertemu saya. Dulu saya pernah mengajar mata kuliah semester satu, yaitu dasar-dasar pemograman. Namun, mulai tahun kemarin, dialihkan sepenuhnya ke Bapak Andreas Febrian, PhD, untuk mengajar dasar-dasar pemograman. Kemudian, nanti semester dua, adik-adik akan ketemu saya di mata kuliah basis data satu, dan pengantar sistem digital. Dan juga saya pernah mengajar mata kuliah semester dua juga, ya, namanya struktur data dan algoritma untuk sekarang, untuk seterusnya akan diserahkan kepada Bapak Andreas, mata kuliah DDP tadi, atau dasar-dasar pemograman, dan struktur data dan algoritma semuanya kita serahkan ke Bapak Andreas Febrian. Jadi, saya cuma mengajar nanti semester dua, dan tiga, dan tujuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Herika. Selanjutnya, ada Ibu Nurmaya, silahkan. Ibu Maya. Ya, Assalamualaikum. Tes-tes, ada suaranya nggak? Ada suaranya. Dikiran ya? Ini videonya, belum ada nih videonya. Ada kok, dua-duanya. Ada kok. Ada, ada. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Agak batuk-batuk. Nama saya Nurmaya. Semester ini, ya, nama saya Nurmaya sekaligus menjabat sebagai sekretaris pro di TI. Semester ini akan mengajar atau kuliah interaksi manusia komputer di semester lima. Kemudian, apa lagi ya, Bu, ya? Yang diperkenalkan. Oh, iya. Semester ini ngajarnya dari Jepang. Oh, iya. Bu, terima di TI. Mana, Bu? Oh, iya. Insya Allah semester ini tuh sudah mulai kan belajar di Wivertas Hiroshima untuk melanjutin kuliah S3, tapi tetap akan mengajar tadi ya, semester lima untuk interaksi manusia komputer. Ya, jadi kita sama-sama mabak, mahasiswa baru, cuma beda tingkatan aja. Sama beda negara, ya. Pak, karena saya udah satu ujah, selamat datang untuk mahasiswa baru. Oke, terima kasih, Bu Nurmaya. Selanjutnya, Bu Nova, Bu Nova Eka Diana, silakan, Bu Nova. Bu Nova. Biasanya dipanggil Bu Nova, ya. Kalau saya biasanya ngajar apa, ya. Kalau saya biasanya tidak di-assign untuk semester satu, ya. Saya biasanya untuk angkatan tahun ketiga, tahun keempat di situ. Nah, kalau semester ini saya ngajar kuliah pengolahan citra di situ. Citra itu apa sih? Gambar di situ. Jadi, gimana caranya ngolah gambar. Kemudian, ada kuliah augmented reality. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar di situ, kalau main augmented reality-nya punyanya si Samsung atau punyanya si iOS, di situ kan banyak aplikasi itu augmented reality. Nah, saya biasanya mengajarnya itu. Kalau adik-adik semua nanti mungkin ketemu saya semester berapa ya? Semester 4 mungkin sudah mulai ketemu saya di situ. Selamat bergabung sama TI. Insya Allah yang ngajar di semester satu itu keren-keren kok. Terutama Pak Andreas gitu. Ya. Selamat bergabung. Semoga bisa mengikuti dan jangan sungkan kalau tidak paham bertanya di situ kan. Bertanya lebih baik di situ. Oke. Selamat bergabung. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu Nova Selanjutnya ada Bapak Suheri. Silahkan Pak. Pak Suheri. Pak Suheri kemana? Oh belum saya hidupin mikrofonnya. Pantul. Mau nyanyi Pak Suheri? Enggak mikrofon baru saya hidupin. Lupa saya. Nyanyi dulu Pak berarti. Saya enggak kelihatan Masifah barunya ada di mana. Saya pakai handphone ini. Oh ya Pak. Ya susah Pak pakai handphone. Ini enggak kelihatan. Kenalin Pak dulu deh. Ya. Masifah baru kenalin. Ini Pak Suheri. Nama kerennya sih sebenarnya panjang. Mahendra Suheri Ragil Saputra gitu. Cuman dipanggilnya Pak Heri. Pak Heri aja. Biar irit. Biar enggak kepanjangan katanya. Nah. Yang ada namanya Pak Suheri berarti disitu ada keturunan saya di kelas ini. Emangnya ada Pak. Yang ada Maba namanya Buntunya Suheri berarti berarti ya dari keluarga saya. Oh. Juntusan apa Pak? Prodia apa Pak? Ada enggak di situ. Ini cuman TI sama IP Pak? TI sama PSI. Di TI ada. Aku ngajar kalian Pak berdua di situ. Iya. Nama aslinya memang Suheri gitu. Saya ngajar ngajar ya masyarakat baru yang saya ajar. Biasanya gitu. Tentang kuliah apa Pak? Teknologi Informasi. Pengantar Teknologi Informasi. Iya. Tiap tahun dikasih itu sih sama Kak Prodi. Yang nyuruh Kak Prodi. yang nyuruh ngajar itu. Paksa banget Pak. Iya. Paksa banget. Paksa Pak. Waduh. Saya baru ini pakai handphone saya zoom. Jadi enggak anu. Enggak bisa ngelihat yang lain. Ngajar juga. Saya kalau ada urusan-urusan dengan pengabdian masyarakat dosen ya saya yang terlibat di situ. karena saya juga menjadi sekarang ini jadi koordinator pengabdian pada masyarakat. Saya bangga dengan Yarsi. Makanya di TI khususnya ya. Anak saya tiga orang yang di TI. Jadi kepada mabah yang TI Anda menjadi pilihan tepat memilih TI di Yarsi. enggak salah arah. Karena DIRC memang oke gitu katanya sih. Amin. FTI oke. Yang milih IP itu namanya teman apa kembaran sama TI PSI. PSI ya. Nah itu yang menjadi sahabat karib kembaran. Cuman jangan dekat-dekat nanti jadi jodohan nanti yang laki sama perempuan. Biasanya begitu Pak. Banyak yang gitu. Iya Pak. Ya namanya jodoh ya biarin kalau emang udah terlanjur ya. Enggak apa-apa. Udah deh nggak panjang lebar saya nanti kalau kuliah aja ketemu. Saya panjang-panjangin kalau kuliah. Kenalan sedikit aja. Iya Pak. Ya terima kasih Pak Seheri. selanjutnya ini namanya dari tadi disebut-sebut ya Pak Andreas Febrian silahkan Pak Andreas. Wow saya duluan. Oh kaknya mana Pak? Oh iya sebentar. Wah ada kelihatan kan? Tumir Tumir pakai kemeja. Yoi kamu jangan gitu tadinya yang masih belum pakai baju. Astagfirullah Iya teman-teman saya adalah Mr. Iyunohu katanya Pak Fatur namanya Andreas Febrian saya tugasnya hanya mengajar anak tahun pertama. Alhamdulillah anak-anak lucu-lucu nanti akan datang kembali saya. Bapaknya lucu nggak? Apa? Anak-anak lucu-lucu bapaknya lucu nggak? Lucu banget. Lucu banget anak-anak saya juga lucu banget sayang lagi makan. Oke saya biasa mengajar kuliah pengograman jadi yang pertama tadi yang Bu Herika bilang dasar-dasar pengograman dan kemudian struktur data dan algoritma. Sisanya kayaknya saya tidak perlu memberikan apa-apa karena testimoni dari teman-teman sudah cukup menjawab ya. Luar biasa. Hebat. ada lagi nggak? Sudah? Sudah Pak Andreas ada lagi? Oke terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya ada Ibu Sri Kusri Ibu Kusri ya, halo semuanya. Ya, kenalkan saya Sri Kusri Haryanti saya dosen Prodi TI saya di Prodi selain dosen juga kepala lab jaringan jadi nanti saya akan mengajar mata kuliah-mata kuliah di seputar jaringan. Apa lagi ya? Oh iya tadi kenapa saya panggil teman-teman karena teman-teman sudah jadi mahasiswa tadi Pak Zul juga udah bilang maha ya sudah jadi maha jadi insya Allah lebih dewasa lebih bisa apa namanya mandiri lebih disiplin lebih tangguh ya oke itu aja Ibu terima kasih semangat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Sri Oke selanjutnya ada Ibu Sri Puji Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya selamat bergabung kepada mahasiswa IP EPSI dan TI Universitas Yarsi ya saya perkenalkan nama saya Sri Puji Utami biasa dipanggil dengan Ibu Puji kalau untuk mengajarnya itu saya juga mengajar mata kuliah yang ada sifatnya dengan jaringan ya jadi kalau semester lalu itu semester genap mengajar pengantar sistem digital dan dasar-dasar jaringan 2 kalau semester ganjil ini yang berjalan saya mengajar insya Allah organisasi komputer dan dasar-dasar jaringan 1 jadi kalau kalian teman-teman ya itu belum ketemu ya dengan saya di semester 1 ini kecuali mungkin nanti yang PA-nya dengan saya ya nah saya juga ingin tahu disini peserta Zoom meetingnya ada 168 itu sudah dengan dosen ya nah kalau dari mahasiswa baru ini yang berasal dari Jakarta siapa saja bisa mengacungkan tangan ya ternyata ada yang tidak dari Jakarta ya yang dari luar Jakarta yang dari luar Jakarta ada yang dari luar Jawa ada tidak tidak ada ya semua dari Jawa ya ada bu ah dimana saya belum lihat dari NTT bu oh dari NTT mana ya halaman Isabella ada ada Isabella satu ya ya Masya Allah ya Isabella posisinya di NTT ya 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 jadi memang pada kondisi seperti sekarang ini kita saling berjauhan posisinya tapi tetap dalam pembelajaran kita bergabung di kuliah online ya dengan dosennya nanti masing-masing ya pesan dari saya tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu dan jangan lupa untuk komunikasi ya komunikasi bila terutama bila ada masalah ya baik dengan teman ataupun dosen atau pemimik akademik atau dosen siapapun yang menurut Anda semua itu dekat atau nyaman untuk diajak berbicara ya selamat belajar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Puji selanjutnya ada Pak Elan silahkan Pak Elan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada para mahasiswa generasi COVID ya Anda telah bergabung dengan FPI perkenalkan nama saya Pak Elan biasa dipanggil Pak Elan sama aja ya nah untuk mahasiswa TI semester 1 kalian akan bertemu dengan saya saya mengajar mata kuliah matematika diskret nah di mata kuliah matematika diskret itu kalian gak dituntut untuk nilai bagus tapi yang dituntut adalah kalian punya logika itu ya karena logika itu adalah modal kalian belajar IT modal kalian belajar komputer logika saja kalau tadi ada mahasiswa dari NTT saya perkenalkan saya dari USA orang Sunda asli ya dari Bandung jadi saya pesan kepada mahasiswa baru generasi COVID ini kalian sudah harus membiasakan diri belajar menggunakan online karena selama ini kita belajar tetap muka nah kalian harus bisa sekarang mempersiapkan diri online jadi mempersiapkan diri dalam arti kalian harus paham bagaimana menggunakan teknologi paham bagaimana mengunduh materi paham pada saat kalian pertemuan online karena kuliah yang berhasil adalah yang memang kalian sudah persiapkan keterlibatan kalian di dalam perkulian online itu juga menjadi perhatian kalian dan juga para dosen itu saja dari saya mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik ya semester satu mendapatkan prestasi yang baik yang tinggi kalau bisa IP-nya 4 gitu ya di semester pertama ini amin amin ya itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Elan selanjutnya ada Pak Irwandi silahkan Pak Irwandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala sebelumnya saya minta maaf mungkin agak susah untuk mengekspresikan wajah untuk senyum suara juga hilang-hilang karena proses pemulihan nama saya Iruandi Muhammad Zain biasa dipanggil Pak Ir menampu mata kuliah agama semester borongan 1 sampai 7 borongan ya Pak misalnya untuk semester ini saya ngajar di semester 1 agama 1 agama 3 agama 5 dan agama 7 kemudian yang saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa baru selamat bergabung di IRC dengan istilah lain kita sama-sama berlayar di Samudra IRC dengan Bahtera FTI atau PSI perjalanan ini tidak gampang sekian tahun kita akan lalui insya Allah akan ada ombak badai segala macam tapi semua itu akan bisa dilalui dengan kerjasama yang baik antara kapten kapal koh kapten kru kapal dan penumpang kapal mahasiswa dan mudah-mudahan kita akan sampai ke tujuan dengan selamat aman sentosa ada di diri kita imtak bukan cuma iptek ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga imtak iman dan takwa berlandaskan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala berlangsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Irwandi selanjutnya akan ada Pak Mubarik Ahmad pada Pak Mubarik silahkan Pak Pak Rik sudah terdengar? sudah oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi adik-adik ya teman-teman anak-anak saya mahasiswa TEI dan PSI Pak Kota Tentang Informasi kali ini bisa bertemu walaupun secara virtual ya dengan adik-adik semua jadi saya flashback kembali tuh pengalaman saya waktu masuk ke dunia kampus ya saya dulu dari daerah gitu ya masuk ke dunia kampus yang berbeda gitu ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nah memang kita perlu yang namanya adaptasi gitu ya dari kehidupan SMA kehidupan yang selalu bersama keluarga gitu ya sekarang kita udah di dunia kampus dunia mahasiswa tadi sudah disebutkan oleh Pak dan Ibu sebelumnya ya bahwa kita harus beradaptasi nah adaptasinya juga ini bertambah lagi nih selain kalian adaptasi dengan dunia kampus dunia mahasiswa kena juga adaptasi dengan yang namanya new normal gitu ya adaptasi kebiasaan baru ya di masa pandemi ini jadi kita nanti akan belajar dari rumah ya dan kami dosen juga nanti akan mengandungi rumah jadi ada yang berbeda ya tapi tetap kita perlu lakukan pendidikan itu tetap harus dijalankan saya nama saya tadi belum sempat perkenalkan ya nama saya Mubarik Ahmad boleh dipanggil Pak Arik ya saat ini saya adalah dosen dari Prodi Teknik Informatika saya biasanya mengajar di semester 4 3 gitu 4 ya tengah ya di Prodi TI saat ini saya juga sedang studi jadi tidak terlalu banyak mengambil ataupun mengajar mata kuliah gitu ya mungkin satu semester paling dua mata kuliah juga saya tidak menjadi PA juga untuk kalian tapi saya tetap ingin melihat wajah-wajah kalian hari ini gitu ya siapa nih baru saya senang melihat semangat-semangat baru karena saya juga jadi mahasiswa gitu ya semangat-semangat belajar itu harus terus di apa ya di jaga gitu jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang tetap semangat gitu ya walaupun tidak bertatap muka tidak bisa bertemu teman melihat wajah di laptop gitu ya tetap kita harus semangat ya selamat datang saya yakin kalian bisa mendapatkan banyak maklumat di fakultas dan informasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ari selanjutnya ada Pak Fatur Muhammad Fatur Rahman silahkan Pak Fatur halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah ini gambar saya kelihatan ya oke mantap ya perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman tadi saya lihat apa banyak sekali mahasiswa dari seluruh Indonesia ya hampir melikuti nah asal saya dari Ternate Maluku Utara ya saya DRC merupakan dosen dari ProDTI dan mengajar di semester 3 sampai 6 ya 3 sampai 6 misalnya bisa ketemu saya di situ ya biasanya menerima hasil output dari Pak Andreas oke ya mungkin itu saja terima kasih saya kembalikan ke UL ya ya terima kasih Pak Fatur ada lagi ini terakhir ya yang hadir pada hari ini Pak Sabik oh ya ternyata ada Pak Hendra Pak Sabik dulu silahkan Pak Sabik Bu L saya ada Bu Bu Fitri baik-baik oh ada Bu maaf Bu Fitri maaf setelah ini Bu Fitri Pak Sabik dulu oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan nama saya Ahmad Sabik biasa dipanggil Pak Sabik sebenarnya selamat datang untuk rekan-rekan semua ya rekan-rekan mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Informasi nah di FTI saya mengajar atau jadi dosen teknik informatika tapi biasanya saya enggak mengajar saat ini ya saya jarang mengajar di semester satu karena mata kuliah yang pernah saya ajar di semester satu lebih sering diajar Pak Suheri sekarang ya kemungkinan kalian nanti ketemu saya di semester tiga di semester tiga ada mata kuliah yang biasa saya ampu yaitu organisasi komputer di semester dua juga ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ajar tapi biasanya bergantian dengan beberapa dosen ubu puji dan sebagainya ya apa kuliahnya apa namanya saya lupa dan nanti ada mata kuliah sistem operasi pemrograman jaringan administrasi sistem dan beberapa mata kuliah yang biasanya berkaitan dengan hardware sistem operasi jaringan nah biasanya saya mengampu mata kuliah-mata kuliah tersebut walaupun saya pernah ditawari Bu Erika ngajar DDP ya Bu Erika ya dan Alhamdulillah saya enggak mau lain kali Pak enggak ada Pak Andreas ya lain kali Pak yang lebih mumpuni mengajar DDP oke insya Allah nanti di kuliah ya kalau semoga nanti di semester tiga itu sudah bisa bertatap muka langsung ya saat bertemu mata kuliah saya semoga sudah berakhir masa pandeminya amin atau mungkin semester dua sudah berakhir ya harapannya seperti itu dan mungkin kalau oh iya di FTI ketulang saya juga menjadi kabak TIK ya jadi yang biasanya berurusan dengan lab walaupun di masa ini sekarang ini labnya nganggur ya karena enggak boleh didatangi di semua perkuliahan dari rumah jadi kalian tugas-tugasnya tetap dari rumah bisa dikerjakan di lab tapi nanti kalau sudah bisa ke kampus kalau ada berurusan dengan lab pinjam lab dan sebagainya selama saya masih menjabat kabak TIK kalian bisa menghubungi saya oke kira-kira itu dulu dari saya itu saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sabi kemudian dilanjutkan ada Bu Fitri Bu Fitri Tunjung Sari silahkan Bu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang adik-adik dari Sabang sampai Merauke kayaknya ya ada dari Aceh tadi saya baca dari NTT Papua juga ada kayaknya tadi perkenalkan nama saya Fitri Fitri Tunjung Sari mungkin nanti masih jarang ketemu saya saya biasanya di semester ini saya mengajar di semester 7 jadi pasti adik-adik mungkin udah bosen ya berzoomrian ya dari pagi eh dari berapa hari nih udah zoom-zooman nih udah senyum-senyum nih nah jadi nanti tantangannya kita kuliah bakal begini terus ya mungkin kita gak tahu sampai kapan bisa sampai tahun depan tentu ini pasti akan sangat membosankan ya bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosen juga akan sangat membosankan karena kita gak bisa berinteraksi dengan langsung gak bisa lihat wajahnya ya kan lihatnya cuman dari ujung kepala sampai ini nih sampai bahu ya pakai cana semua nih kayaknya bawahnya nih jangan pencana pendek karena tidur gitu ya sama masanya juga ini hanya dari ujung rambut sampai bahu doang nih bawahnya gak kelihatan nah jadi tantangan berikutnya adalah selain itu tentu itu cukup menyenangkan ya kamu bisa bebas sebelum mandi mungkin ada yang belum mandi nah enak kan gak perlu mandi gak perlu dandan banyak-banyak kayak cuman mungkin pakai peci doang ya pakai peci pakai baju putih gitu ya ya pakai sarung bawahnya nah tapi tantangan ke depan adalah kalian harus banyak belajar mandiri ya tentu lebih dari yang offline kemudian internet jangan lupa ya minta bapak ibunya di rumah supaya beli kuota yang banyak wifi yang kenceng gitu karena dosen gak mau tahu nih biasanya nih kalau saya baik ya kalau yang lele nih gak tahu nih dosen yang gak baik-gak baik dosennya baik-baik semua tenang aja tapi ada biasanya kita no excuse ya gak ada alasan internetnya mati laptopnya gak gak nyala dan sebagainya itu perlu diperhatikan kemudian karena kalian anak FTI ya baik program FTI maupun PSI tentu harus punya diharapkan punya laptop ya jadi jangan sampai beralasan gak punya laptop ini sangat berbahaya karena sehari-hari kalian akan menggunakan ini ya kemudian kalau untuk zoom aja bisa pakai HP mata kuliah saya ada subsidi di kota benar ada subsidi di kota silahkan mendaftar ya ke prodi masing-masing ya silahkan ditanya ada subsidi cuma saya gak tahu subsidinya kapan turun saya gak tahu ya kita gak bisa janjiin ya setahu saya emangnya PTS bisa dapat subsidi setahu saya saya baca PTS gak dapat subsidi setahu saya loh ya betul rogo subandono ya benar katanya saya baca itu tapi coba aja ya coba aja silahkan untuk pengguna telkomsel katanya dapat XL juga ada kemarin saya baca Yarsi dapat tapi turunnya kapan nanti silahkan ditanya ke prodi masing-masing ya silahkan jangan ditanya ke saya ya nanti tanyanya ke saya karena saya gak tahu Tri dapat gak bu aduh saya bukan jualan pulsa sayang nah satu lagi ya saya ngajar apa tadi ada yang nanya saya ngajar apa saya pokoknya belum ngajar kamu lah udah kamu tenang-tenang aja lah nanti ketemu lagi ketemu lagi kalau kamu udah sampai semester 7 ya jadi ditempa dulu mentalnya oleh dosen-dosen yang yang baik-baik dulu nanti saya baru kalau udah mentalnya kuat baru ketemu saya oke apa tadi ada yang nanya tadi siapa tadi ya oke alhamdulillah kenapa alhamdulillah oh dapat pulsa kuota oke gitu aja mungkin dari saya selamat bergabung selamat belajar dan jangan lelah ya jangan menyerah jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada sekarang ya mudah-mudahan dengan online pun kalian tetap dapat berprestasi amin amin perkenalkan perkenalkan saya wardiono saya konsentrasi ngajarnya ada di program studi ilmu perustakaan lalu kemudian semester satu kayaknya semester satu saya tidak akan ketemu kalian semester ini mungkin nanti ketemunya di semester dua manajemen basis data saya diberi tanggung jawab untuk konsentrasi ke mata kuliah berhubungan dengan teknologi informasi juga nanti bergabung dengan dengan team teaching dengan Pak Danang di situ saya akan mengajarkan kalian berbagai macam hal terkait dengan teknologi informasi di bidang ilmu perustakaan dan kemudian saya juga nanti kalau kalian sudah sampai di semester-semester akhir di 7, 6, 7, 8 maka kalian mungkin akan berhubungan lagi terkait dengan topik-topik penelitian terutama yang nanti kalau kalian bicara atau mengambil kekhususan dalam topik terkait PIK di perusahaan saya bangun kapan mandi saya saya sekali lagi saya juga saat ini masih menjabat sebagai koordinator penelitian penelitian dan juga kalau misalnya mau bikin PKM penelitian khusus untuk mahasiswa itu konsultasinya selain ke pemimpin akademik nanti juga mungkin akan bicara-bicara dengan saya sebagai koordinator penelitian sampai dengan tahun depan saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat ini selamat belajar betul tadi mungkin beberapa rekan-rekan dosen sudah menyatakan kalian akan lebih banyak bertemu tetap muka online tapi saya pikir ini sesuatu yang menarik karena satu tanggung jawab bukan tanggung jawab kemajuan atau keberhasilan kuliah kalian akan ditentukan sebagian besar akan ditentukan oleh kalian sendiri ini yang menarik jadi kalau kalian menganggap waduh ini bakalan susah enggak itu hanya pendapat kalian yang susah berarti ya kalian sendiri karena semua nanti ada disediakan oleh dosen dan keaktifan kalian yang akan menentukan kalian akan sulit atau tidak mengikuti perkulian online itu mungkin pesan dari saya jadi jangan menyalahkan kuota terbatas jangan menyalahkan ini harus online jangan menyalahkan apa pandeminya tapi justru malah coba berefleksi lagi karena betul tadi pas harik ya kalau masalah yang cerita bahwa memang sekarang kalian pindah dari posisi yang belajar biasanya disuguhkan oleh guru kalian tinggal menerima tapi sekarang kalian yang harus aktif mencari dan dengan adanya kuliah online ini justru kalian dipaksa untuk pindah ke mode belajar tersebut dengan lebih cepat dan saya pikir kalau kalian sudah terbiasa dengan mode belajar seperti ini kalian harusnya tidak perlu tidak akan mengalami kesulitan untuk belajar dimana karena yang menentukan suksesnya adalah kalian bukan guru bukan dosen kalau sekarang saya kira itu saya tidak akan berpanjang lebar terima kasih Bu El assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Wardiono selanjutnya ada Pak Hendra silahkan Pak Hendra Pak Hendra Wicaksono terima kasih Bu El assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada seluruh mahasiswa FTI baik pro di IP maupun PSI saya adalah nama saya Hendra Wicaksono saya dosen PSI yang nanti akan ketemu kalian semua teman-teman di sini di semester 1 2 jadi mungkin saya di semester 1 ini akan mengampu DTI dasar teknologi informasi nanti kita akan mempelajari banyak tentang dasar-dasar teknologi informasi yang nanti selanjutnya akan spesifik salah satunya akan Pak Wartiono ya kemudian tetap semangat dengan masa pandemi yang ini tetap akan merasakan Eforia sebagai seorang mahasiswa baru semoga tetap akan lancar semuanya dan nanti selamat selamat datang di kampus kita yaitu kampus universitas RC Fakultas Teknologi Informasi terima kasih itu saja dari saya saya kembalikan ke Bu L Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Hendra Terakhir Terakhir ada Bu Dede Ada Pak Chandra Bu Ada Pak Chandra Alhamdulillah Bu Dede silahkan Bu Dede dulu Ya terima kasih Bu Fitri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru dari program studi TI dan PSI Saya Dede Pratiwi Saya mengajar mata kuliah umum Bahasa Indonesia Nah teman-teman perubahan itu adalah sesuatu yang mutlak salah satunya perubahan itu terjadi pada kita semua yang tadinya berkuliah offline kemudian hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara online teman-teman saya harap kita semua tetap bersemangat walaupun perkuliahan berjalan dengan online Oke seperti itu saja yang dapat saya sampaikan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Dede Selanjutnya ada Pak Chandra Silahkan Pak Chandra Pak Chandra sudah bergabung Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Perkenalkan nama saya Chandra Chandra Krasti Otomo Saya juga kalau kalian mahasiswa baru ya saya juga dosen baru dosen yang baru berkati lagi jadi insya Allah akan mulai mengajar kembali di aksi di semester ini setelah selamat datang semoga sukses semoga bisa tetap semangat tetap menjalani perkuliahan dengan lancar dan dan bisa tetap tetap di semester-semester berikutnya Terima kasih Pak Chandra teman-teman hari ini ada beberapa dosen yang tidak bisa bergabung ya karena ada sidang skripti dan beberapa kegiatan lainnya seperti ada Pak Aan Kardiana kemudian ada Bapak Ayah Yahya kemudian ada Pak Heri Yoga ada juga Ibu Indah yang juga kuliah ya nah yang nanti akan mengajar adik-adik semua seperti itu nah selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu yang sangat berjasa selama perkuliahan adik-adik di Fakultas Teknologi Informasi ada Bapak Ibu Tenaga Kependidikan nah kita mulai dari Ibu Sriwurianti kepada Bu kita persilahkan Bu Sriwurianti maaf maaf belum saya mati belum saya nyalakan Assalamualaikum 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 dan teman-teman Tendik yang lain, ada Bapak Selama, Cerobani, ada Ibu Imelda, ada Bapak Taufik, Bapak Langyudi, dan Bapak Budi Muldianto. Teman-teman bertemu dengan dosen-dosen mungkin seminggu satu atau dua kali. Istimewanya teman-teman bisa bertemu dengan kami, Tendik, bisa seminggu pun bisa bertemu dengan kami. Jadi, melayani teman-teman semua, dan semangat bergabung di FTI Universitas Yarsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Sriwarianti. Selanjutnya, ada beberapa Bapak Ibu Tendik, mungkin nanti bisa dibantu juga, apa yang bisa dibantu oleh Bapak Ibu ya. Pertama, ada Ibu Imelda. Silahkan, Ibu Imelda. Ya, terima kasih, Ibu El Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imelda. Saya di sini sebagai tenaga kependidikan. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman sekalian yang sudah diterima di FTI Universitas Yarsi untuk pro di TI dan PSI ya. Kita sudah berkenalan via WhatsApp aja ya selama ini ya untuk pendaftaran mahasiswa baru. Kalau misalnya nanti dalam harian memerlukan kegiatan keadministrasian di Universitas Yarsi, maka nanti teman-teman tendik, teman-teman bisa berhubungan kami di ketenaga pendidikan. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung di FTI Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Imel. Selanjutnya ada apa? Selamat. Terima kasih, Ibu Imel. Terima kasih, Ibu Imel. Terima kasih, Ibu Imel. Apapun yang Anda perlukan bisa saya perlukan. Palu gak ada, Dom. Jadi kalau perlu informasi berhubungan dengan fakultas dan bayaran, apapun lah, nanti bisa bertanya kepada saya. Nanti juga teman-teman yang lainnya, tapi kebanyakan rata-rata saya yang utama. Nanti saya tinggal menyampaikan ke pihak yang bersangkutan. Demikian saja, terima kasih. Selamat bergabung di FTI. Selamat bergabung saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Selamat. Selanjutnya ada Mas Taufik. Silahkan. Mas Taufik, silahkan bergabung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Idaya Teraharjo. Saya tenaga pendidikan bagian skripsi. Jadi yang mau berhubungan dengan skripsi bisa hubungin saya. Apa lagi, Pik? Apa lagi? Lain skripsi, apa lagi? Ketawa, Pik. Taufik Idaya doang. Melihat siapa, Pik? Ketawa, Pik. Malu. Sudah, selamat bergabung di FTI. Terima kasih, Mas Taufik. Selanjutnya ada Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Buka, muka. Biar want it. Biar tahu mukanya. Iya, ini. Kelihatan ini, maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan mahasiswa baru. Baik program studi TI, maupun IPI. Kenalkan nama saya Budi Mulyanto. Dari TNK Pendidikan. Apabila mahasiswa. Atau teman-teman mengurus surat-surat hubungi saya. Surat-surat apa? Ini saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Mohon maaf. Ini gambarnya kurang jelas nih. Surat-surat apa, Mas? Surat cinta? Surat-surat tentang unduran diri, surat arti mahasiswa, surat cuti, dan surat baru masuk, udah mundur, Mas. Dengan akademik. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Budi. Selanjutnya, terakhir nih, ada Pak Lang. Nah, itu mukanya ada tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lang Yudi. Di bagian lab. Nanti disini, buat adik-adik mahasiswa yang ingin berhubungan dengan lab, untuk perakam dan yang sebagainya, bisa nanti berhubungan dengan saya. Ya, kira-kira begitu aja. Yang ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada lab apa, Mas? Kan lab-nya lagi tutup. Zoom. 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 Coba, Mas. Zoom. Oke, terima kasih, Pak Lang. Oke. Mungkin adik-adik belum kenal semua ya, nama Bapak, Ibu, yang nanti akan mengajar dan membantu adik-adik dalam administrasi. Tapi insya Allah, seiring berjalannya waktu, akan saling mengenal, kemudian akan tahu juga yang ini muka siapa, gitu ya. Ini muka namanya siapa, gitu. Insya Allah nanti akan hafal. Seperti itu. Nah, di sini ada dari perwakilan mahasiswa, organisasi mahasiswa, SEMA, ada perwakilan, perwakilan SEMA, HIMAPI, atau HIMFO. Tidak ada ya? Silahkan, kalau ada perwakilan Ormawa. Belum ada, kayaknya, Bu. Belum ada ya, Pak. Oke, nanti mungkin ada sesi tersendiri ya, yang akan memperkenalkan SEMA, HIMAPI, dan HIMFO. Oke, kita bernafas dulu. Nah, ini kita hadirkan acara selanjutnya. Kita sedikit icebreaking dengan Bu Indah dan Pak Danang. Oke, acara selanjutnya kita serahkan ke Bu Indah sedikit peregangan dulu ya, sebelum nanti akan diberikan challenge-challenge. Ya, akan adik-adik lakukan dalam masa PKKMB. Kepada Bu Indah dan Pak Danang, silahkan. Terima kasih, Bu L. Fitri. Pak Danang, sudah on? Pak Danang, halo? Oke, sebelum kita mulai icebreaking pagi hari ini, saya mau pantun dulu ya. Kota Medan ketemu ketemu itik. Betul. Itulah terkenal si Raja Tega. Bu L. Fitri emang cantik, tapi sayangnya udah ada yang punya. Oke. Oke. Lagi. Ini buat kalian nih, mahasiswa baru. Kenapa harus seperti itu ya? Main-main ke Madinah, makan kurma, ketemu raja. Ya. Kalau pengen jadi sarjana, jangan cuma mimpi aja. Oke. teman-teman Mabah, hari ini kita mau pergangguan sebenarnya. Tapi tadi tanya sama Panitia, waktunya tidak banyak. Hanya dikasih slot 10 menit ya, Pak Danangnya. Jadi kita berdua kebagian 5 menit, 5 menit. Nanti kalau masih ada sisa waktu lagi, boleh Bu L. Kita ada brand gym. tapi untuk I-Speaking pertama, kita mau permainan. Permainannya seperti apa? Semuanya ya. Halo Mabah. Ya. Silahkan kalian menebak benda yang akan saya dan Pak Danang tampilkan. Nanti kita bergantian ya. Pak Danang dan saya. Nah, caranya bagaimana? Kalian akan diberi kesempatan sebanyak 5 kali untuk menjawab dari seluruh Mabah ini ya. Menjawab 5 kali. Dan boleh menanyakan clue 3 kali. Misalnya kalian boleh tanya, kok bendanya warna biru ya? Jadi saya jawabannya hanya ya dan tidak. Setelah kalian boleh bertanya 4 kali clue, silahkan langsung dijawab. Nah, bagi kalian yang berhasil menebak isi benda yang ada di tas saya yang keren ini, kalian akan dapat hadiah dari saya dan Pak Danang. Sudah disiapkan. Oke, berani? Ya, silahkan Mabah boleh di unmute semuanya. Kemudian yang kalian mau bertanya clue atau mau mencoba menjawab challenge ini, kalian pilih fitur untuk raise hand atau angkat tangan agar diberi kesempatan untuk berbicara. Siap ya? Oke. Saya dulu ya mulai Pak Danang. Silahkan Mabah. Teman-teman tercinta, tersayang, saya punya sesuatu di tas biru ini. Biru atau ungu ya? Ungu-ungu. Tas ungu ini. Nah, clue dari saya di dalam tas ungu ini adalah cluenya masa depan. Oke? Silahkan mau berani mau mencoba. Mulai dari siapa? Perkenalkan perkenalkan nama, kemudian silahkan kalian memberikan bertanya cluenya sebanyak empat kali. Yuk! Siapa yang berani? Pertanya saja. Tidak ada yang berani ini? 170 mencoba? Raisin, Bu. Oke, siapa yang raisin? Silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benda yang ada di dalam tas tersebut terbuat dari kertas? Bisa ya, bisa tidak. Terima kasih, Bu. Tidak langsung dijawab. Kan kamu berhak untuk bertanya empat clue. Saya berikan untuk yang lainnya saja. Oke. Ya, yang lain silahkan. Boleh langsung, kalau misalnya langsung ditebak, boleh ya. kesempatan menebak adalah empat kali. Ayo. rice hand dari Tidak tadi. Kenapa? Ada rice hand. Iya, saya sebentar. Kita lihat yang rice hand mana ya? Scroll. Langsung aja unmute self ya. Unmute sendiri ya. ini masalahnya enggak ada yang resen. Benar enggak yang resen? Halo, 161 mahasiswa baru. Masa enggak ada yang mencoba menjawab? Enggak dosen, enggak akan dimarahi dosen, malah senang kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bajus Arjana, Bu. Oke, siapa? Bajus Swardana. Silahkan. Bukan, maksudnya ada yang nebak katanya baju sarjana. Oh, siapa namanya? Dhani Raihan Hafiz. Ya, Dhani Raihan Hafiz. Apa tebakannya tadi? Baju sarjana, Bu. Salah. Oke. Maksudnya toga ya? Toga ya? Tapi sudah dipakai satu ya, Bu. Sudah dipakai. Oke, boleh nanya dulu loh. Boleh tanya dulu. Ayo, yang akhwat-akhwat. Silahkan. Ayo, Ya, silahkan. Serin. Tanya aku dipakai dalam pembelajaran kuliah. Dipakai dalam pembelajaran kuliah? Tidak. Tunggu, Bu. Oke, mau tanya lagi boleh? Lanjut teman yang lain. Oke, ayo teman-teman yang lain. Selunya sudah kepakai dua ya, Bu? Ya. Ijasa ya, Bu? Jasa? Bukan. Nah, berarti sudah mencoba menjawab dua ya. Cluenya sisa dua. Ayo, teman-teman. Cluenya sisa dua. Skripsi, Bu. Skripsi. Skripsi. Bukan. Ya, sisa cluenya tinggal, sisa jawaban tinggal dua. Dua. Tapi sisa clue masih ada dua. Ayo, tanya dulu dong cluenya. Boleh tanya cluenya ke saya. Tanya-tanya dulu dong. Saya, Bu. Nanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa, Bu? Mulit Padrul Isla. Ya. Apa, Mulit? Bentuk barengnya apa, Bu? Saya hanya jawab iya dan tidak. Kamu debak dulu. Apakah bentuknya ini? Jadi, apakah bentuknya kotam? Apakah bentuk cilet? Seperti itu. Nah. Ayo, Molit. Sisa dulu, Bu. Ayo, ayo. Halo, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Apakah bendanya fungsional, Bu? Fungsional? Ya, apa hanya aksesoris atau gimana? Ini sekali. TI. Kamu anak TI, ya? Jawabannya. Pertanyaannya TI banget. Insya Allah, benda yang saya timpan di tas ini pasti punya fungsi. Jadi, fungsinya untuk Masa. E, Bu. Terima kasih, Bu. Satu clue lagi. Ayo. Hadiah sudah menanti di depan mata kalian. Ayo, masa enggak ada yang tanya sih. Satu lagi, satu lagi. Clue lagi. Abdur. Masa depan. Masa depan. Ya. Saya bernanya lagi, boleh, Bu? Oke, boleh. Apa? Fatur. Itu bendanya perlu perlu tenaga listrik, enggak, Bu? Enggak. 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 Ini mikirnya jadi berat-berat, ya. Ini bendanya ringan, Bu. Oh, ringan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ringan secara denotasi dan secara konotasi. Ya, sudah habis gluenya. Silahkan, boleh ditebak. Siapa aja, saya beri kesempatan. Tadi, sisa dua ya, Pak Danang, ya. Dua kali kesempatan untuk menebak apa isi benda ini. Ya. Hitung mundur, ya. Sepuluh. Saya, Bu. Milan. Uang, Bu. Jawabannya, Buku. Salah. Salah. Oke. Oke. Satu kesempatan lagi. Ya, silahkan. Namanya siapa? Mau diramayati, apa? Mukena. Mukena. Salah. Ya, berarti sudah habis. Bukan waktunya. Habis kesempatan untuk menebak. Saya buka, ya. Apakah isi di dalam tas saya ini? Kelihatan, ya. Jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng. Kodok, kodok. Masa depan kodok. Tansu, lah. Nah. Ini dia, apa? Kelengan. Tas kelengan, Bu. Masa depan, masa kini, Bu. Oh, ini masa kini dan masa depan, ya? Oke. Nah, sekarang beralih ke Pak Danang. Pak Danang punya sepak benda lagi yang lebih seru lagi. Ayo, kalian manfaatkan lima kesempatan bertanya clue. Empat clue dan lima kali menjawab. Silahkan Pak Danang. Baik, terima kasih, Bu Indah. Buah sayang sekali hadiah yang dari Bu Indah. Masih ada berarti kesempatan satu, ya? Hadiahnya, Bu, ya? Betul, iya. Oke. Jadi, sekarang saya punya kotak. Kotak-kotak. Eh, bersponsor. Eh, bersponsor, ya. Coba kalian tebak apa benda yang ada di dalam kotak ini. Satu, Pak. Cluenya. Benda ini. Pak Danang dapat endorse. Memberikan kamu petunjuk. Boleh, siapa mau menanyakan tambahan clue? Saya, saya. Cluenya apa, Pak? Cluenya dulu, Pak. Cluenya. Atlas. Benda ini memberikan petunjuk. Oh, petunjuk. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Cluenya petunjuk. Saya mau nanya. Anissa. Anissa. Apa itu benda elektronik? Iya. HP, HP. Bukan HP. Kompas. 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 Ya, berikutnya. Namanya, Pak. Kompas. Kompas, Fatur. Kompas. Fatur. Kompas. 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 Pendirinya baru meninggal kemarin. Bukan. Kompas yang lain, Pak. Pak, Pak. Oke. Sisa jawaban tiga kali kesempatan. Sisa clue masih ada empat. Silahkan. Ayo, maafkan. Clue udah dipakai satu, Bu. Jadi, pake satu. Makanya sisanya tiga. Oh, ya. Sorry. Sisa tiga. Ayo. Bu, nanya clue dong, Bu. Eh, Pak. Siapa? Jangan lewat chat. Bentuk bendanya bulat? Atau bukan? Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa bulat, bisa tidak. Air, Pak. Siapa lagi? Siapa ini namanya? Air. Sudah tebak tiga ya. Tinggal dua kali lagi. Ayo, Pak. Jangan lewat chat. Jangan lewat chat. Jangan lewat chat. Lewat ini aja. Langsung, Pak. Tadi petunjuknya elektronik atau bulat? Tidak. Elektronik. Bisa tidak. Jam. Jam, Pak. Ya, siapa jawab jam? Jam. Jam tangan. Pak, saya mau tanyakannya, Pak. Namanya namanya? Adinda. Adinda, apa jawabannya? Jam tangan. Adinda, coba tunjukin videonya mana. Adinda, dibuka nggak videonya? Nah, kan. Adinda. Adinda. Ya, isinya di mana? Bye. Oke. Adinda, nanti bisa kontak Bu... Saya? Oke, Adinda nanti hubungi saya. Saya chat ya di... Di chat. Nomor saya. Kemudian, silakan Adinda kirim WA ke saya ya. Iya, Bu. Oke. Selamat. Selamat. Si uang bulanan. Dini, bagi-bagi. Dini, bagi-bagi. Bulan, Bu. Giveaway. Giveaway. Bagi dua. Bagi dua. Demikian, Bu Elfitri. Cukup ya, kali. Kalau misalnya nanti dibutuhkan lagi. Tinggal telpon saja di 911. Saya dan Padanah. Kita akan ketemu lagi. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Game lagi. Lagi, Bu. Iya, Bu. Lagi, Bu. Nyembunyiin barangnya. Aku zuhur masih lama kok, Bu? Pengen. Ada mau lagi, Bu Indah. Tapi udah masuk materi ya harusnya, kan? Satu lagi, Bu. Materi lanjut saja. Hah? Materi kan, Bu Asi? Nggak ada. Apa nggak ada materi? Cius. Asik. Game lagi, dong. Alhamdulillah. Game lagi, Bu. Pakis lah, Bu. Game lagi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Game lagi. Game lagi, Bu. Satu lagi ya, Bu Elfitri. Karena tadi belum berhasil... Belum berhasil... Sampai suhur, Sampai suhur, Sampai suhur. Belum berhasil... Sampai suhur, Bu. Hadiahnya... Hadiahnya masih ada satu lagi nih. Jadi saya... Apa? Buatkan... Hero hadiah satu lagi ya. Ini masih pakai tas ungu ya. Di tas uwi ini sudah saya simpan lagi barang yang... Cukup... Apa? Cukup menarik ya. Buat kamu anak-anak muda. Kayaknya saya tahu deh tuh. Silahkan. Apa? Tepat. Klu dari saya adalah benda ini... Bikin... Apa ya? Benda ini... Membuat... Sorry, bukan. Benda ini cluenya adalah percaya diri. Silahkan. Saya, Bu. Kosmetik, kosmetik. Mirna, Bu. Mirna. Mirna. Ya, cluenya. Klu dulu apa mau langsung debak? Mau debak. Oke, apa? Kisinya mau kena, bukan, Bu. Dan ya... Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Kosmetik, kosmetik, Bu. Bu. Satu, Bu. Satu, Bu. Silahkan, Patu. Boleh gantian, gantian. Mau jawab. Yang mau menebak, tolong videonya dinyalakan, ya. Mau menebak. Sebutin apa, Pak? Oke, saya keserahkan ke Ahmad Zen. Tadi Ahmad Zen yang mau bertanya. Silahkan, apa? Ahmad Zen mau bertanya? Mau clue atau mau menjawab? Langsung. Cermin, Bu. Cermin. Ya, salah. Berarti sudah berkurang dua, ya. Tinggal tinggal. Tanya dulu, dong. Tanya dulu, dong. Ayo, teman-tanya. Saya, Bu. Selamatkan, Bu. Bu tanya, nih. Bu Indah ditutup dulu, itu. Sleting-nya. Oh, perasaan-perasaan. Sleting-nya. Sleting-nya, nanti ketahuan. Sleting tas. Nanti ketahuan. Saya nggak pakai celana resenya. Bu nanya aku, Bu. Dani. Apa? Dani. Dani rubahan mulu, nih, dari tadi. Duduk, dong. Bugel, Bu. Bugel, Bu. Nanti senam, ya. Ya, Dani, apa, Dan? Itu buat perempuan atau buat laki-laki, Bu? Untuk perempuan atau bukan? Bisa dua-duanya. Oke, lanjut. Bu, bener ya, Bu. Ijim tanya, Bu. Ya, tanya. Andrian. Skincare, Bu. Dua clue lagi, ya. Bener sehari-hari, Bu. Dipasangin. Ya. Dipakai sehari-hari. Ayo, cluenya satu lagi. Andrian, mau jawab. Andrian, silakan, Andrian. Sisir, bukan, Bu. Bukan. Ya, jawaban tinggal satu kali lagi, ya. Sempatan menjawab tinggal satu kali lagi, ya, Bu Herika, ya. Susah, nih, Bu Indah. Ayo. Cluenya, percaya diri. Oh, kaya, nih. Kamu-kamu, nih, gaya-gaya, nih. Padahal kalian tuh ada di sekitar kalian. Kulkas, Bu, kulkas. Bukan. Saya, Bu. Ayo, jawabannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa, Bu? Kulkas, kulkas. Masker, Bu, masker. Saya. Saya nanya, Bu. Saya nebak, Bu. Saya mau nebak. Saya, Bu. TV, TV. Bu, topi. Pakayan, Bu, pakaian. Saya. Dap, Bu. Saya, Bu. Hape, hape. Saya, Bu. Rusuk, rusuk. Bu, saya, letak hape. Daster, Bu, daster. Topi, topi. Master, Bu, daster. Daster. Ini kayak rambut. Min. Ini keren. Min, bu. Suuk, suuk. Nanti, nanti. Tahu, tahu, tahu. Baju, baju. Tahu, tahu, tahu. Jilbab, jilbab, jilbab. Beda, Min. Jermin. Paya, please. Halo. Oke. Karena sudah lebih dari lima mencoba menjawab. Dan tidak ada yang berhasil. Jawa pesometrik siapa lagi. Saya langsung buka saja ya. Kesempatan. Kosmetik, kosmetik. Bu, jawab aja sih, Bu. Jalan-jalan di dalam peserta saya. Jalan-jalan di dalam peserta saya. Bulur. Bulur. Jalan-jalan. Bentar. Tenang dulu. Biar tapi, dong. Ini apa ya? Parfum. 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 Tadi ini dijawabkan. jadi saya jawab itu saya jawab itu di kepala saya jawab itu bu, parfum bu ulang, ulang, ulang ulang aja lagi bu isi materi berikutnya apa bu El Fitri? bagian PA, udah time is up oh bagian PA pembagian PA nanti lebih seru lagi silahkan kalian tebak-tebakan bersama dosen PA-nya ya oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke bu El Fitri terima kasih teman-teman, sudah antusias Pak Danang juga sudah memberikan tebak-tebakan terima kasih oke, terima kasih Pak Danang Bu Indah seru banget ya kayaknya pada heboh oke, nanti bisa dilanjutkan ya kapan-kapan kita bisa ada ice breaking dan game-game selanjutnya yang lebih menarik lagi dengan Bu Indah ya selalu menjadi tim Hore oke, selanjutnya kita akan melakukan pembagian pemimbing akademik oke, Bu Indah sudah memberikan nomor kontaknya untuk Adinda ya nanti silahkan Adinda hubungi Bu Indah selanjutnya kita pembagian PA mungkin nanti linknya akan dibagikan di chat Pak Sabi untuk linknya link pemimbing akademik sudah siap Bu Herika, Bu Nita linknya akan dibagikan untuk mahasiswa eh, bentuknya Excel Bu Pak Sabi apa membuatkan bentuk ini digitalnya di share link aja kali ya oh gitu link apa Bu El? link untuk pembagian PA Bu bentar, kalau gitu saya buatin dulu bentar oke saya lanjut dulu ke acara selanjutnya nanti kita akan kembali lagi ke pembagian PA ya teman-teman nah, acara selanjutnya akan ada challenge jadi challenge-nya tadi sudah diunggah sama Bu Dekan ya jadi teman-teman ada tweet bone saya kirim di chat nah, nanti teman-teman silahkan klik tweet bone tersebut kemudian upload foto foto terasik yang kalian punya foto yang kira-kira yang paling bagus yang paling menarik yang mungkin disitu kalian terlihat lebih cantik terlihat lebih cakep terlihat lebih maco gitu ya nah, silahkan upload disitu nah, nanti setelah sudah mendapatkan frame dan bagus gitu posisinya kalian diwajibkan dalam tanda kutip untuk mengupload ke semua media sosial yang kalian punya mungkin disini ada yang jadi youtuber ada youtuber enggak disini? youtuber nanti captionnya nanti ada youtuber, ada selebgram silahkan kalian upload di media sosial yang kalian punya kemudian kemudian universitas Yarsi tag prodi IP Yarsi kemudian tag informatika Yarsi nanti kalian akan pasti nih kalau di instagram kalian sudah follow instagram prodi masing-masing ya kalau di prodi PSI ada prodi di underscore IP Yarsi kemudian di teknik informatika ada informatika.yarsi kemudian jangan lupa tag juga at universitas Yarsi gitu nah, hashtagnya apa? gunakan hashtag pkkmb FTI UY kemudian kalian ada lagi hashtag PSI UY kemudian TI UY silahkan kalian kreasikan yang paling penting pkkmb FTI UY seperti itu jangan lupa di tag prodi underscore IP Yarsi kemudian informatika.yarsi kemudian at universitas Yarsi seperti itu tugasnya mudah sekali bukan? ada pertanyaan? silahkan batas waktunya sampai kapan selama masa pkkmb sampai pkkmb selesai jadi kalau misalnya kalian punya foto bareng teman-teman nanti ya pas awal kuliah kalian foto sama teman-teman menggunakan virtual kemudian di upload juga boleh jadikan di profil picture whatsapp boleh profil picture di instagram boleh kalau punya youtube kalian jadikan profil picture youtube atau memasukkan salah satu konten youtube juga sangat diperbolehkan seperti itu jadi yang yang penting silahkan bergerliliah di media sosial menggunakan hashtag pkkmb fti uy ada pertanyaan? untuk tugasnya hanya upload twibon ya jadi teman-teman kalau yang belum tahu twitter kalau masih ada yang main twitter gak ya? ada yang main twitter? oh masih di twitter juga boleh tapi instagram media sosial instagram yang paling sering digunakan oleh prodi kita saat ini yaitu prodi IP dan informatika Yarsi jadi teman-teman silahkan follow dulu at universitas Yarsi kemudian disitu akan akan ada beberapa prodi akun instagram prodi yang akan merujuk ke informatika.yarsi atau prodi IP Yarsi seperti itu teman-teman ke twitter juga ada fti fti yarsi saya yakin teman-teman semua main media sosial sudah bisa lah nyari nyari-nyari akun-akun jangankan akun prodi ya akun mantannya mantan aja bisa ketemu kan gak gak bisa diragukan lagi nih kemampuan para mahasiswa kita tingkat kekepuannya sangat tinggi oke hashtagnya apa aja yang penting hashtag pkkmb fti uy kemudian nanti ada hashtag eh bukan hashtag yang di tag adalah universitas Yarsi ada informatika.yarsi ada prodi IP Yarsi jadi tiga-tiganya harus di tag ya gitu oke nanti Bu Herika juga bantu bantu di kolom chat di kolom chat silahkan dicek yang PSI apa Bu rodi rodi ip rsi rodi titik ip rodi ip titik rsi nanti kalau kalian follow universitas rsi itu ada beberapa akun rujukan gitu bahkan kalau kalian lihat Jakarta info disitu juga ada Instagram kita dimunculkannya enggak Bu Herika bunita jadi silahkan mungkin Pak Samet bisa share screen Instagram nah nanti silahkan bergerilya deh di media sosial kalian bisa menemukan Instagram Instagram Yarsi dan Instagram Prodi Prodi TI dan Prodi PSI seperti itu oke silahkan kalau ada pertanyaan lagi informatika dari RC enggak ada silahkan di cek lagi ada orang saya pakai silahkan di cek lagi ada lagi pertanyaan nah Pak Danang juga sudah mengirimkan link Instagram Prodi PSI ya hashtagnya tadi PKKMB saya coba menuliskan TKKMB FTI UY oke nah ini ada juga Instagram TI nah caption buat tibonnya kapan bu mulai dari sekarang boleh jadi mulai dari sekarang kalian silahkan upload ke berbagai media sosial wajib hukumnya yang nanya wajib ya wajib karena sifatnya tugas jangan tunggu sampai wisuda kata Pak Danang boleh PPWA juga karena di twitter at FTI RC twitter twitter facebook 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 juga ada ya Pak di facebook juga ada foto pribadi itu wajib nanti kalau kalian mau nambah lagi foto barang teman-teman itu boleh gitu captionnya apa saja yang penting captionnya berkaitan dengan PKKMB kalau kalian merasa senang masuk RC bertemu dosen-dosen FTI kemudian apapun lah silahkan cek di atas ya sudah mengirimkan hashtag PKKMB FTI UY gitu yang perlu di tag Instagram Universitas RC kemudian Instagram PSI Prodi IP kemudian Informatika RC itu yang harus di tag tiga nanti kalau kalian mau nambah lagi boleh silahkan gitu oke pembagian PA sebentar ya sabar nafas dulu tenang oke oke kalau sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan tugas kalian selama masa PKKMB kita akan lanjut ke pembagian pemimbing akademik pembagian pemimbing akademik iya iya Bu El mungkin yang pemimbing akademik yang Prodi TI sudah saya share linknya tadi ya di chat Zoom ada di Google spreadsheet dan juga sudah banyak yang buka itu sudah ada yang buka banyak yang buka saya share lagi ya oke link yang Prodi TI dulu ya nanti link PSI menyusul iya sudah saya tulis tadi bisa dilihat di itu ya untuk Prodi TI silahkan cek linknya tinggal klik kalian akan disambungkan ke Google Excel ya Bu nah silahkan kalian check Google spreadsheet nanti disana ke salah satu teman yang oh iya nah nanti sebentar maaf izin untuk yang ya silahkan Pak Samad untuk yang Prodi TI saya nama dan NPM untuk mendapatkan username jadi ininya apa namanya caranya nama dan NPM nanti akan saya kasih username dan password untuk ke layar nomor WA mas selamat nomornya mas mungkin nanti siang ya gantian ya biar gak tabrakan nomor WA nya ditaruh di chat zoom aja mas oke oke atau di share screen nomor WA mungkin perwakilannya sudah ada yang masuk keluarga besar ya grup keluarga besar perwakilan perantakan tadi beberapa sudah saya minta nomor HP nomor WA sudah saya kasih ke Pak Selamat tapi belum diproses ya Pak masuk ke keluarga besar jadi teman-teman Pak Selamat akan mengirimkan nomor handphone di chat jadi teman-teman nanti menghubungi Pak Selamat untuk mendapatkan username dan password masuk ke layar layar.yrc.ac.id tapi belum semua kayaknya Bu bisa sekitar 82 orang jadi mungkin yang belum ada next akan dijawab setelah dari rekorat ya tapi syaratnya teman-teman jangan kebanyakan ping Pak Selamat ya nanti Pak Selamat untuk yang PASI mungkin mulai nanti jam 1 ke sana ya iya boleh sebentar PAIP masih menunggu ada pertanyaan lagi berkaitan dengan PA oke sebelumnya saya mohon maaf ya jadi tiba-tiba bahas PA tapi teman-teman belum tahu PA itu apa gitu ya oke PA itu kita jelaskan sedikit teman-teman PA itu adalah pemimbing akademik jadi pemimbing akademik adalah dosen yang akan membantu istilahnya ya dalam tanda kutip membantu mahasiswa dalam proses pembelajarannya selama 4 tahun ke depan gitu jadi PA itu PA itu diumumkan pada awal kalian masuk gitu kan masuk ke RSI diumumkan nih PA-nya misalnya saya gitu jadi saya akan menjadi pemimbing akademik kalian sampai kalian lulus gitu nah pemimbing akademik ini kita akan bertemu setiap semester pertama untuk KRS online jadi persetujuan KRS kalian nanti akan diketahui oleh pemimbing akademik seperti itu lalu yang kedua PA juga akan memfasilitasi kalian dalam proses akademik misalnya kalian ingin cuti karena ada alasan tertentu misalnya karena sakit atau karena pekerjaan mungkin harus bekerja dulu nanti baru dilanjutkan kuliahnya nah jadi kalian lapornya ke PA termasuk permasalahan akademik lainnya misalnya ada nilainya yang tidak bagus atau permasalahan dengan dosen mata kuliah atau juga kalian misalnya berprestasi di bidang non-akademik misalnya kalian atlet kemudian dapat ikut lomba kemudian menang misalnya kalian lapor ke pemimbing akademik jadi proses selama kalian menjalankan perkuliahan di ARC itu akan dipantau dalam tanda kutip oleh pemimbing akademik seperti itu nah termasuk juga misalnya teman-teman mengalami permasalahan misalnya ya ada permasalahan keuangan jadi misalnya belum mampu nih bayar semester ini nah kalian lapor lapor ke pemimbing akademiknya seperti itu jadi lapor jadi lapornya bukan di akhir-akhir ya jadi pas masa pembayaran awal pembayaran kalian bisa langsung lapor ke pemimbing akademik dan mengatakan permasalahan kalian apa dan nanti bersama-sama kita akan mencari solusi yang terbaik seperti itu jadi pemimbing akademik itu istilahnya orang tua kedua kalau pertama orang tua kita di rumah ya nah di kampus orang tua kedua kalian adalah pemimbing akademik kemudian baru dosen-dosen bapak ibu dosen selain pemimbing akademiknya seperti itu nah nanti di pemimbing akademik juga akan ada grup WA yang berisi pemimbing akademik semua dari semua angkatan jadi gak kalian aja ada angkatan 2019 angkatan 2018 angkatan 2017 nah jadi di grup itu kita bisa berdiskusi kemudian kalian juga bisa saling kenal dengan kakak-kakaknya yang sama PA-nya seperti itu itu gunanya pemimbing akademik jadi tetap kalian perhatikan ketika menghubungi pemimbing akademik perhatikan etikanya karena itu yang paling penting karena satu dosen itu bisa punya ada yang 50 orang bisa ada yang 100 orang mahasiswa pemimbing akademiknya jadi dosen PA-nya juga pasti berusaha untuk menghafal nama-nama kalian seperti itu jadi mohon untuk ketika menghubungi dosen PA-nya perkenalkan dulu nama angkatan dan katakan kalau kalian adalah mahasiswa PA bapak atau ibu dosen oke silahkan di cek nama dosen PA-nya di chat Zoom baru saja Bu Indah sudah mengirimkan mengirimkan link PA untuk Prodi PSI untuk yang belum ada PA nanti sambil menunggu ya silahkan lapor juga untuk sementara lapor ke Paslamat dulu jadi di situ teman-teman bisa tahu nih PA-nya siapa gitu ada pertanyaan berkaitan dengan dosen PA silahkan pertanyaan langsung boleh pertanyaan di chat juga boleh untuk teknisnya nanti seperti apa nah ini kan kita masih ada waktu ya masih ada waktu sebelum mulai perkuliahan jadi by process aja nanti nah berkaitan dengan perkuliahan semester satu kemungkinan SKS-nya sudah paket jadi insyaallah pasti akan disetujui oleh semua desa PA-nya seperti itu oke ada pertanyaan silahkan Pak Sabik juga sudah mengirimkan link PKKMB untuk besok jam setengah sembilan ya nah nanti jadwal kuliahnya menyusul ya insyaallah setelah ini akan ada beberapa pengumuman berkaitan dengan perkuliahan berkaitan dengan sosialisasi bagaimana proses kegiatan belajar jadi besok kita akan bahas itu akademik itu seperti apa terus mata kuliah yang kalian pelajari semester ini apa saja semester 2 apa saja semester 3 apa saja nanti akan dijelaskan besok di hari kedua oke apakah SKS paket itu hanya semester 1 atau sampai semester 7 nah ini akan dijelaskan besok besok akan dijelaskan tentang SKS paket itu yang mana saja gitu mata kuliah yang termasuk paket itu apa saja mata kuliah wajib mata kuliah pilihan itu apa saja itu besok oke kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin pertemuan kita hari ini kita sudahi ya grup WA-nya besok akan diumumkan tentang bagaimana proses akademiknya oke oke terima kasih atas perhatiannya terima kasih ibu Dekan ibu KPS PSI dan ibu KPS TI Bapak Ibu dosen Bapak Ibu Tendik terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga kepada mahasiswa mahasiswa baru FTI Universitas Yarsi sekali lagi selamat datang selamat bergabung dengan keluarga besar FTI Universitas Yarsi semoga silaturah ini kita kedepannya lancar dan bisa kalian bisa menyelesaikan studi selama di FTI dengan baik dan tepat waktu seperti itu oke saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbi Alamin semoga kita bertemu lagi besok berarti dengan material yang lebih menarik lagi dan aplikatif lagi yang berkaitan dengan akademi kalian oke Pak Selamat sudah memberikan nomornya Bu Herika juga sudah memberikan nomornya silahkan disimpan dan juga beberapa link yang disampaikan di chat silahkan disimpan juga mungkin ada beberapa yang terkendala mic ya tidak bisa menuliskan apa namanya tidak bisa bersuara langsung ya tapi silahkan kalian baca di chatnya seperti itu oke terima kasih atas perhatiannya saya tutup pertemuan kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Bu